Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku Juan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal polemik Perpu Cipta Kerja, lalu banjir di Jawa Tengah jelang tahun baru dan sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Nggak kelupan ada juga sejumlah negara yang mewajibkan tes negatif COVID-19 dari Cina dan perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ini dia selengkapnya. Di penghujung tahun 2022, Presiden Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang tuai beragam kritik. Kita bahas apa aja kontroversi dalam Perpu itu. Kado tahun baru nih buat para pekerja. Presiden Jokowi Dodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Menurut Jokowi, kondisi global yang tak menentu jadi pertimbangan untuk menerbitkan Perpu itu. Kita tahu kita ini kelihatannya normal, tetapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Saya sudah berkali-kali menyampaikan berapa negara yang menjadi pasiennya IMF 14, yang 28 ngantri di depan pintunya IMF untuk juga menjadi pasien. Ini sebetulnya dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman-ancaman resiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Sebetulnya itu yang paling penting. Karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor. Namun penerbitan Perpu ini justru tuai kontroversi di tengah publik. Karena seakan memperlihatkan bahwa pemerintah tidak kehormat pada putusan MK sebelumnya yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja inkonstitusional bersyarat. Sebab dalam penyusunan dan pembahasannya, ia tidak menerapkan asas keterbukaan dan menampung aspirasi publik. Penolakan datang dari elemen buruh, salah satunya Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh. Sejumlah organisasi serikat buruh bahkan bilang bahwa mereka bakal menggugat peraturan itu ke MK. Lantaran banyak pasal yang dianggap merugikan posisi pekerja. Beberapa pasal yang dikritisi, seperti formula kenaikan upah minimum di Perpu, yang pakai indeks tertentu seperti harus mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Buruh pun berpendapat, ini bisa jadi malah memberikan mandat kosong kepada pemerintah. Lalu, upah minimum kabupaten-kota yang tidak jelas dan upah sektoral dihilangkan dalam Perpu. Sebab dalam pasal 88C ayat 2 tertulis, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota. Frasa dapat artinya bisa ada atau bisa tidak ada, tergantung keputusan gubernur. Lalu, pekerja kontrak disebut tak ada batas waktunya, sebab tak ada pasal yang menjelaskannya. Padahal, kalau merujuk Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, pekerja bisa dikontrak paling lama 2 tahun dan diperpanjang 1 tahun. Ini agar ada kepastian periode pekerjaan dan menjamin kesejahteraan buruk. Pesangon yang didapat juga akan lebih kecil, dan tidak ada perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Omnibus Law. Dalam aturan terbarunya, pemerintah menghapus frasa paling sedikit yang sebelumnya ada di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Alhasil, pekerja disebut tidak bisa lagi berunding atas pesangon yang biasanya dapat menerima besaran 2 atau 3 kali lipat lebih besar dari ketentuan sesuai kemampuan perusahaan. Demikian, dengan cuti panjang yang tak berlaku lagi, sebab ketentuan ini dihilangkan dalam perpu cipta kerja. Padahal, ketentuan cuti panjang ada dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Dalam pasal 79 ayat 5 perpu, hanya tertulis bahwa perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari pun mendukung buru untuk menggugat uji materi jika Jokowi tidak mencabut perpu. Menurutnya, ini tak sesuai perintah MK yang memutuskan pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan terhadap Omnibus Law. Ferry juga bilang, keluarnya perpu ini adalah bukti kemalasan pemerintah. Kemudian, menurut Bivitri Susanti, Ahli Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, penerbitan perpu adalah langkah culas dari pemerintah untuk membajak demokrasi. Ya, menurut saya ini, saya menyebutnya kemarin ya di media masa juga langkah culas untuk membajak demokrasi. Saya nggak punya kata yang lebih tepat dari itu, karena buat saya ini culasnya itu karena memang betul-betul mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi, seakan-akan segala sesuatunya legal, tapi sebenarnya yang kemarin dilakukan itu melanggar konstitusi. Untuk pasal-pasal menyangkut soal hak-hak buruh tuh, outsourcing atau alih daya itu misalnya masuk lagi. Dulu di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada. Terus kemudian juga soal hak cuti untuk buruh. Ya, juga yang tadinya minimum dua hari dalam satu minggu menjadi cuma satu hari misalnya. Jadi, memang kalau mau dilihat secara umum, tadi ya prosesnya sangat bermasalah. Tapi isinya juga sebenarnya sekedar menghidupkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja ini. Revisinya ada sedikit saja dan itu pun banyak yang akhirnya mengembalikan pasal-pasal yang sebenarnya merugikan buruh maupun hitungan hidup. Karena kita sebenarnya sudah bisa menangkap dari hidatonya Pak Air Langga sendiri hari Jumat kemarin itu. Dikatakan memang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS lewat sekretaris fraksinya di DPR, Ledia Hanifa Amalia menyebut, Perpu ini mencederai DPR sebagai lembaga pembuat Undang-Undang bersama pemerintah. Oleh karenanya, ia mendorong DPR untuk menolak Perpu dan meminta pemerintah taat pada perintah MK untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Di media sosial, ramai pula tentang perubahan pasal 79 yang disebut netizen menghapus aturan libur pekerja 2 hari dalam seminggu. Jadinya, warganet protes karena merasa mereka kemungkinan bakal masuk 6 hari seminggu. Asosiasi pengusaha Indonesia atau APINDO pun membantah hilangnya aturan libur 2 hari dalam Perpu. Ketua Ketenaga Kerjaan dan Jaminan Sosial APINDO, Anton Supit bilang, ketentuan libur 2 hari sepekan masih ada di dalam Perpu. Dan pengusaha pun masih akan pakai aturan yang lama. Menurut Anton, Perpu Cipta Kerja mengatur maksimal 40 jam kerja dalam seminggu. Artinya, para pengusaha bisa memilih antara para pegawai 5 hari kerja dengan durasi 8 jam kerja per hari atau 6 hari kerja dengan durasi 7 jam kerja per hari ditambah 5 jam pada hari terakhir. Ketentuan dalam Perpu pun tidak bisa lepas dari pasal 77, yakni karyawan mesti kerja 40 jam. Dan mereka bisa pilih 40 jam itu terrealisasi dalam 5 atau 6 hari kerja. Pasal Cipta Ker ini pun masih sama dengan pasal 79 ayat 2 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Sedangkan, dari sisi pemerintah, Presiden Jokowi menilai bahwa perdebatan adalah hal yang biasa. Ya, biasa dalam setiap kebijakan, dalam setiap ruangnya sebuah regulasi ya. Tapi semuanya bisa dikandilasi. Udah disuruh benerin Omnibus Law, eh pemerintah malah bikin perpu. Ya, kita tunggu aja jawaban dari pemerintah. Yuk kita kawal terus, jangan kasih kendor. Momen akhir tahun diwarnai banjir besar di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Curah hujan tinggi dituding jadi penyebabnya. Banjir di sejumlah daerah di Jawa Tengah terjadi sejak Jumat malam 30 Desember 2022 sampai awal tahun baru 2023. Meskipun berangsur-surut, hingga 2 Januari 2023, sejumlah wilayah masih tergenang air. BNPB mencatat banjir yang melanda wilayah pantai utara Jawa meliputi sejumlah daerah yakni Demak, Kota Semarang, Kendal, Pemalang, dan Pekalongan. Ketinggian banjir di setiap daerah bervariasi dari 20 cm hingga 1 meter. Akibat banjir, sebanyak 3 warga tewas tersetrum. Di antaranya tewas tersetrum saat melewati genangan air di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Sementara itu, satu korban lainnya tersengat listrik saat menghidupkan genset di kawasan Terboyo, Semarang. Korban diketahui berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selain korban tewas, BNPB mencatat sebanyak 3.576 jiwa atau 455 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Di Semarang, Pusdal Ops BPBD Provinsi Jatang mencatat banjir merendam sejumlah titik, termasuk stasiun Tawang dan Alastua, sehingga sejumlah kereta yang melintas mengalami keterlambatan. Atas kejadian ini, PT Kereta Api Indonesia minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mempersilahkan penumpang yang ingin membatalkan perjalanan. Mereka pun berjanji akan mengembalikan uang 100%, di mana pengembalian uang bisa dilakukan di loket stasiun pembelian tiket. Sebagai langkah penanganan darurat, BPBD setempat telah menurunkan peralatan seperti pompa penyedot air dan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Selain itu, BPBD bersama relawan juga mendirikan dapur umum dan posko bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya telah melakukan pengecekan ke sejumlah titik banjir pada Sabtu 31 Desember 2022 lalu. Dalam kunjungannya itu, Ganjar mengecek kondisi pompa di rumah pompa, sawah besar, dan waru. Ganjar mengimbau agar masyarakat mewaspadai cuaca buruk yang diprediksi berlangsung hingga 3 Januari 2023 berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG. Di musim hujan kayak gini, banjir memang enggak terhindarkan. Tapi yang penting adalah untuk melakukan mitigasi dan evaluasi supaya bencana serupa bisa dicegah. Udah tahun baru, sidang Sambo juga masuk ke lembaran baru. Sidang pertama di tahun 2023 kembali menghadirkan sejumlah saksi baru. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar Senin 2 Januari 2023 kemarin. Ini merupakan sidang pertama kalinya di tahun 2023. Pada sidang kali ini, terdakwa Kuat Maruf dan Riki Rizal menghadirkan saksi ahli yang meringankan mereka. Pihak Kuat Maruf menghadirkan ahli pidana dari UII Yogyakarta, Muhammad Arief Setiawan, untuk meringankan pihaknya. Arief Setiawan berbicara soal hasil uji kebohongan atau poligraf dalam kasus pembunuhan Yosua. Ia bilang, hasil lie detector bukanlah alat bukti. Menurutnya, lie detector hanya satu instrumen dan bukan salah satu alat bukti. Lie detector bisa dijadikan alat bukti berdasarkan nilainya, bukan hasilnya. Perlu diketahui, dalam hasil uji kebohongan, Kuat Maruf terindikasi bohong dan jujur. Kemudian, Arief juga mengungkap, tidak semua orang yang beradang di dalam satu TKP kejahatan berarti ikut serta. Meeting of Mind itu adalah kesepahaman, kesamaan di dalam mewujudkan tindakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Kalau pembunuhan, mata meeting of mindnya itu adalah peserta satu dengan yang lainnya sama-sama menghendaki terjadinya kematian orang lain. Nah, jika ada seseorang yang ada di waktu dan tempat kejadian perkara tanpa adanya meeting of mind, apakah mungkin orang itu ditarik sebagai pesakitan juga? Karena tadi sudah saya sampaikan, kalau itu bentuknya adalah turut serta itu harus ada meeting of mind, maka tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi satu kejahatan itu berarti turut serta kan itu. Tergantung dari tadi, apakah dari orang yang ada di situ itu terjadi kesepahaman yang sama enggak untuk terjadinya kejahatan tadi yang dimaksud. Setelahnya, hadir pula ahli psikologi forensik Nathaniel Sumampo yang meringankan Ricky Rizal. Nathaniel adalah bagian dari tim asosiasi psikologi forensik yang memeriksa para terdakwa dalam kasus ini. Ia berkomentar bahwa Ricky dalam situasi ambigu saat mengamankan senjata milik Brigadir Yosua. Secara spesifik dalam situasi yang ada pemanggilan dan situasi malam hari yang tadi digambarkan, memang kemudian saya melihat bahwa ini situasi yang ambigu. Kenapa saya katakan ambigu? Bahwa menurut keterangan Ricky hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika ini belum pernah terjadi sebelumnya, maka kemudian ambigu ini menyebabkan yang bersangkutan atau para pihak yang ada di situ, kemudian kebingungan nih apa yang harus diambil, bagaimana harus bertindak, apa yang harus dilakukan. Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam situasi ambigu tersebut, Ricky seperti yang tadi, Bapak Saudara Ricky seperti tadi, kondisi psikologis yang digambarkan, saya pikir yang bersangkutan kemudian melakukan suatu inisiatif tindakan untuk mungkin bahasa kerennya mitigasi resiko, Pak. Artinya mengurangi suatu kemungkinan ada masalah serius yang lebih lanjut. Masih berliku nih perjalanan sidangnya. Masing-masing terdakwa punya dalih pembelaan. Pokoknya mau sampai ganti tahun, kita pandau terus ya. Melihat situasi pandemi di Cina yang kian memburuk, sejumlah negara mewajibkan hasil tes negatif COVID-19 bagi para pelancong dari Cina. Di Indonesia gimana ya? Kasus COVID-19 yang masih mengganas di Cina, bikin negara-negara di dunia waspada. Sejumlah negara pun menetapkan syarat khusus bagi pelancong yang berasal dari negara tirai bambu itu untuk melakukan tes COVID-19 sebelum memasuki wilayah mereka. Bagi turis dari Cina berusia 2 tahun ke atas yang akan menggunakan penerbangan udara ke Amerika Serikat wajib memiliki hasil tes negatif tidak lebih dari 2 hari sebelum keberangkatan. Kebijakan ini pun mulai berlaku per 5 Januari 2023 mendatang. Pemerintah Kanada juga menetapkan kebijakan serupa. Begitupun halnya dengan negara-negara di Eropa, Italia, Spanyol, dan Perancis misalnya juga menetapkan sejumlah syarat bagi turis Cina sebelum masuk ke wilayahnya. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 juga diterapkan di Inggris. Mereka juga akan memantau varian-varian baru menyusul negara-negara lainnya, Maroko, dengan tegas melarang orang yang datang dari Cina memasuki wilayahnya mulai 3 Januari 2023. Tak terkecuali bagi negara-negara di Asia dan wilayah Pasifik. Malaysia akan jadi negara ASEAN pertama yang melakukan pembatasan bagi pelancong dari Cina. Gak cuma orang yang dites COVID-19, otoritas Malaysia juga akan memeriksa serta menguji air limbah pesawat. Di Australia, turis Cina wajib menyerahkan hasil tes COVID-19 negatif per 5 Januari 2023. Korea Selatan juga akan mewajibkan turis dari Cina untuk kasih hasil tes negatif COVID-19 sebelum keberangkatan. Sementara, India tidak hanya mewajibkan laporan tes negatif COVID-19 dari Cina, melainkan juga pendatang dari Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Jepang juga akan mewajibkan tes COVID-19 negatif saat kedatangan. Mereka yang dites positif harus melakukan karantina selama 7 hari. Begitu juga dengan Taiwan yang memberlakukan tes PCR saat kedatangan mulai 1 Januari 2023 lalu bagi penumpang dengan penerbangan langsung dari Cina. Langkah ini dilakukan setelah keraguan atas transparansi data resmi dari Beijing soal gelombang infeksi COVID-19. Sebab diketahui terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Cina setelah pemerintah mencabut pembatasan atau mengakhiri kebijakan nol COVID pada Desember lalu. Pada Desember lalu, juga sempat muncul catatan rapat yang bocor ke media terkait kasus COVID-19 di Cina. Meskipun negerinya jadi sorotan, pemerintah Cina menyebut berbagai restriksi dari pemerintah asing bagi pelancong Cina merupakan tindakan yang diskriminatif. Terus, gimana ya dengan Indonesia? Pencabutan status PPKM bikin Indonesia berada dalam situasi yang rawan. Dengan pencabutan status PPKM ini, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menilai status Indonesia sangat berisiko. Apalagi saat ini pemerintah belum mengambil langkah terbaru soal pembatasan perjalanan di tengah merebaknya subvarian BF7. Tapi nih, jubir Satgas COVID-19, Wiku Adi Sasmito bilang, pembatasan perjalanan belum dicabut sampai saat ini. Pembatasan ini tertuang dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 25 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri. Sesuai aturan itu, orang yang datang ke Indonesia tetap wajib melakukan swipe PCR bila suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Bila hasilnya positif, mereka tetap harus menjalani isolasi atau perawatan. Belajar dari yang udah-udah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimanapun juga, kita harus terus waspada dan tetap berjaga-jaga ya, teman-teman. Indonesia head-to-head dengan Filipina di lagu terakhir babak grup Piala AFF 2022. Dan mereka berhasil mengamankan tiket ke semifinal. Timnas Indonesia dihadapkan dengan Filipina dalam lagu terakhir grup A Piala AFF 2022 yang digelar di Stadion Rizal Memorial Senin kemarin 2 Januari 2023. Timnas Filipina memang sudah dipastikan tersingkir dari perebutan tiket semifinal Piala AFF karena hanya mampu mengumpulkan 3 poin dari 3 lagu grup A Piala AFF. Tapi pertandingan ini sangat krusial buat Indonesia. Sebab ini adalah lagu terakhir timnas Indonesia di grup A. sekaligus jadi penentu bagi Indonesia buat dapat tiket ke babak semifinal Piala AFF. Dalam match itu, Filipina nampak giat menyerang di menit-menit awal. Dimana Filipina terus menyerang pertahanan dengan melepaskan bola-bola panjang menembus kotak penalti Indonesia. Meski begitu, di menit ke-21, Indonesia mampu menerobos gawang lawan lewat sundulan dari Dendy Sulistiawan. Unggul 1-0 bikin pemain Indonesia mulai tampil percaya diri. Hingga menit ke-43, skuad Garuda kembali mencetak gol yang disumbangkan oleh Marcelino Ferdinand. Di babak kedua, timnas Filipina masih terus memberi perlawanan di tengah ketertinggalan. Hingga di menit 83, Rasmussen berhasil sumbangkan satu gol untuk timnas Filipina. Skor 2-1 pun bertahan hingga akhir. Dengan mengalahkan Filipina, Indonesia lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup A PLAFF 2022. Selanjutnya, tim Aswan Sinteyong ini akan menghadapi juara grup B yang masih diperobotkan antara Vietnam, Singapura, dan juga Malaysia. Pertandingan semifinal ini akan digelar pada 6 Januari 2023 nanti di Jakarta. Selamat buat timnas Indonesia. Semoga di babak semifinal nanti bisa tampil dengan prima dan bawa kemenangan untuk Indonesia. Itu dia 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasinistrum dan Matanacua. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.